Nah, orang yang berikut ini juga katanya juga punya pengalaman terkait beredel-membredel nih dalam acara TV Jawa Imar. Ndi, silahkan Ndi. Ya, ini mantan Menteri Keuangan dan Ekonomi Terbaik Kita, Mas Dede Basri. Ini hubungannya cukup kompleks antara sahabat, antara seorang narasumber dan pewancara ada cerita-cerita menarik. Mas Dede, silahkan Mas Dede. Di-unmute Mas Dede? Masih di-mute ya? Ah, oke. Bisa gengeran-gengeran ya? Jelas. Banget, jelas. Jelas. Saya mesti mulai dari mana ya? Mungkin Wimar itu kalau dideskripsikan itu witi orangnya. Itu kata yang paling tepat sebenarnya. Jadi banyak ironi di dalam sikapnya, tapi cerdas gitu. Dia, tadi saya dengar Sandi ya, Pak Menteri Sandi bicara mengenai George Washington, kemudian orang sekolah di luar gitu. Dia ada soal kayak self-depreciating gitu. Jadi, ah itu gak? Investasi yang hebat. Saya ingat ada satu istilahnya yang saya kadang-kadang bingung gitu. Dia bilang, ah itu deh, itu orang tamatan dari Queen Sport University. Pernah ada yang tahu gak Queen Sport University? Enggak tahu, enggak tahu. Keinggahan dari Universitas Pelabuhan Ratu. Tapi, apa yang mau dibilang di luar dari situ? Orang kan senang dengan istilah, apa ya, tamatan dari luar dan macem-macem gitu. Tapi dia, dia mengusulkan di dalam konteks-konteks yang itu, yang kalau kemudian kita pikirkan, kita baru dapat ironinya gitu. Jadi orangnya witi, ya, cerdas. Kemudian yang kedua, pura-pura takut padahal pemberani. Ini harus hati-hati sama Wimar. Jadi perkenalan saya dengan Wimar itu mungkin 96, 97. Jadi, ceritanya waktu itu, saya udah jadi dosen di UI. Ingat peristiwa 27 Juli 96. Biasalah anak muda pada waktu itu, kita ngerasa bahwa harus dibela. Kemudian tentara nyerbu, saya larinya kurang kenceng. Gapetlah ditangkep tentara, dibukulin sampai kepala saya pecah waktu itu. Nah, mungkin dengan Wimar itu cerita itu agak aneh. Ada seorang dosen UI yang sampai kepalanya harus dijahit gara-gara ikut di dalam demo pada waktu itu. Kemudian berapa waktu dia kontak saya. Saya nggak kenal dengan Wimar secara pribadi. Dia bilang, eh, coba ngomong di acara saya. Waktu itu namanya, kalau nggak salah, perspektif ya. Perspektif Wimar yang dimuat di koran. Dan kemudian juga ada kasetnya tuh. Jadi dibikin kayak ada diktat ya. Diktat, jadi ada transkrip dari diskusinya. Kemudian dia kasih kaset. Kemudian itu dimuat di koran, kalau nggak salah. Media Indonesia atau apa ya. Saya lupa pada waktu itu. Jadi, kita bicara mengenai situasi ekonomi. Dan cara Wimar mewawancara itu selalu persis tadi yang dibilang sama Budi ya. Dia seolah-olah nggak tahu, dia nggak paham. Tapi dia bawa kita untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia. Jadi itu supaya keluar dari mulut kita gitu. Misalnya pada waktu itu, bagaimana kan kita bicara mengenai kroni. Dia pancing saya sampai keluar tuh istilah ada perbedaan antara privatisasi dengan putranisasi. Nah, dia senang tuh. Kalau yang kayak gitu tuh muncul, dia senang gitu. Dan saya mikir, aduh ini celaka habis ini. Dan Wimar nggak boleh terlalu kelihatan pinter ya Bang Dede ya. Sampai akhirnya Dede Bahas ini keluar kalimat-kalimat itu soundbite gitu. Dia bawa kita sampai ke sana, kemudian dia keluar itu, terus kemudian itu yang dia jadi. Jadi tuh saya mikir ini bahaya. Ini benar-benar. Tapi ini disampaikan dengan cara yang smart, terus selalu caranya ya biasa aja, ya nggak apa-apa gitu. Orang yang selalu optimis. Itu yang saya selalu ingat ya. Sehingga di beberapa acara di dalam perspektif Wimar, saya berapa kali tuh untuk bicara di situ. Itu pernah ada satu tulisan di Kompas, asal-usul dia quote wawancara dari perspektif dengan saya. Itu bikin saya panas dingin juga itu. Karena kalau di perspektif, nggak semua orang baca. Tapi kalau muncul di Kompas kan bahaya juga kita gitu. Tapi makanya saya bilang, orangnya pura-pura penakut, tapi sangat berani sebenarnya. Nah, saya ingat ya, 1998 kalau nggak salah. Atau 1999, saya lupa persis tahunnya. Dia punya acara, saya nggak usah sebut stasiun TV-nya ya. Kalau nggak salah, layang pandang. Saya lupa di stasiun TV mana. Indosiar, Bang Dede. Kita membahas mengenai reformasi. Saya ingat waktu itu, host-nya dua. Itu adalah Almarhum Dr. Syahrir. Kemudian Wimar. Wimar bilang sama saya, Dek, Anda ikut ngomong di TV ya sama saya. Kita bahas mengenai reformasi. Wah, itu kan kehormatan besar. Terus terang tuh pada waktu itu ya, TV kan baru ya, talk show nggak kayak sekarang itu. Saban sebentar tuh ada undangan talk show atau apa. Dulu untuk ada acara TV talk show tuh sangat berat. Jadi saya tuh udah bener berbunga-bunga. Wah, undangan acara Wimar ini luar biasa. Saya udah bilang sama keluarga saya tuh semua. Nonton ya ini selayang pandang, penting sekali nih. Wimar dan Cil ya waktu itu ya. Wimar dan Cil. Satu lagi ini, satu lagi Dari si desa saya lupa. Ekonomi politik. Aduh, saya lupa. Umar Joroh. Siapa? Umar, Umar Joroh. Bukan, bukan Umar. Jadi kita bicara waktu itu presidennya Habibie. Berarti 1999 tuh. 1999. Dan posisi Wimar kan jelas soal Habibie pada waktu itu. Betul. Jadi dari awal selayang pandang dibuka, itu udah sangat spesifik dan sangat menjurus. Targetnya sudah jelas, targetnya. Jadi bahwa reformasi yang sekarang itu gak bisa dijalankan karena ini adalah kelanjutan. Hal-hal seperti itulah. Tapi disampaikan dengan cara witi. Tambah lagi, Al-Mahum Cil. Ya itu udah kerjasamanya, bukan main. Saya dalam posisi terdesak tuh pada waktu itu. Karena kan itu kalau saya gak berani malu gitu ya. Tapi kalau saya berani malu gitu ya. Jadi kemudian kita bicara lah mengenai reformasi, apa kelemahannya, apa segala macam. Saya bicara, tiba-tiba itu televisi kesalahan teknis. Jadi ditutup itu pada, dan itu bukan kalau di acara, tadi saya denger Tang Maman ya. Itu SCTV sampai habis. Ini enggak. Jadi di tengah-tengah itu acaranya berhenti. Yang paling saya kecewa bukan apa. Ini kan baru sekali saya masuk TV. Muncul belum puluh dari itu. Gara-gara Wewe kan. Saya bilang sama Wewe, aduh We. Ini kesempatan gue pertama. Gue gak bisa selesai, saya bilang. Sementara Wimar ke CDV Sbredel ya. Jadi udah terbiasa. Sudah imut deh. Jadi itu acaranya ditutup ya. Ditutup jadi ada alasan teknis katanya. Dan enggak dimunculkan. Jadi kita tahu setelah itu bahwa enggak bisa dilanjutkan. Dan enggak ada penjelasan pada waktu itu. Enggak ada penjelasan. Dan acaranya selesai selayang pandang itu. Tapi saya juga bisa membayangkan memang sebetulnya untung juga ya. Karena kalau saya bayangkan ya, kalau ada undang-undang ITE pada waktu itu, itu pasti kita berfungsi sudah selesai semua itu. Karena namanya sangat berani. Jadi saya lihat ya, dan itu spirit dia di dalam soal integritas, demokrasi. Itu benar-benar jenuin gitu. Nah, tetapi berbeda dengan ciri dari aktivis atau apa, kan selalu bilang ya, kalau aktivis itu penting sekali bahwa orang tahu bahwa dia punya integritas gitu kan. Kalau enggak dia enggak akan jadi aktivis gitu. Wimar itu enggak pernah memunculkan itu gitu. Jadi dia tadi, dia selalu berperan sebagai seolah-olah orang biasa, orang bodoh gitu ya. Enggak ngerti banyak ya. Tapi dia membuka ruang, dan tadi saya dengar Mas Kun bicara, kemampuannya untuk menggerakkan orang itu memang luar biasa. Nah, kemudian dibuat acara tadi Kang Maman bicara mengenai POB, Partai Orang Biasa. Itu ada event yang dibikin di Geraha Finansial, kalau saya enggak salah. Ini agak. Itu di-declare lah waktu itu untuk acara off-air ya. Jadi dia minta saya untuk jadi host-nya. Yang di luar acara, dia. Itu benar saya. Saya enggak selucu limar gitu kan. Menjebakan lain ya, Pak Bede. Saya enggak selucu dia gitu. Kemudian saya ekonomi apa? Yang mau saya tanyain sama Wimar gitu. Dia enggak peduli aja. Dia bilang, pokoknya deh, gue angkat lo sekjen POB. Partai orang biasa. Saya POB sendiri juga enggak ngerti. Dan bukunya karena yang gue enggak salah warnanya biru. Dan itu dia undang. Dan ada penyanyinya, kalau enggak salah Reza pada waktu itu. Lagi hits-hitsnya tuh. Kira-kira udah di tahun itu sembilan. Saya enggak tahu. Sembilan lapan, sembilan sembilan ya. Dia lakukan itu. Dia bilang, ini penting. Kenapa? Tadi yang dikutip oleh kompas saya ingat. Itu witi menurut saya. Orang itu kalau protes bisa dilarang. Tapi kalau mendengar kan enggak bisa dilarang. Jadi itu kan ironi sebenarnya ya. Sesuatu yang satir. Yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau orang yang, saya tahu sebetulnya mungkin dibalik itu keangkuhan. Jadi kalau Wimar nganggap kalau orang enggak ketawa, enggak ngerti. Dia memang kurang cerdas gitu. Jadi ada unsur itu di dalam dirinya. Tetapi yang luar biasa. Orangnya memang tadi saya dengar Dhani ya. Pak Dhani bicara mengenai egalitas. Itu betul. Egalitas. Bayangkan dia di Canisius tadi angkatan Masarwono itu berapa? 60. 60. Angkatan 60. Saya di Canisius 85. Itu jaraknya jauh benar. Tapi waktu saya sekolah di Canberra. Saya ambil PhD. Itu dia datang ke tempat saya. Jadi kalau ada foto yang saya pasang di sosial media. Saya kurus. Itu adalah foto saya dengan Wimar di Telstra Tower. Itu tahun 1999 atau 2000. Jadi dia datang ke Australia. Dari Sydney. Dia khusus hubungi. Dia bilang, saya mau datang ke sana. Kita makan ya. Itu apa ya. Kan orang yang udah punya nama. Udah sangat senior. Sementara saya itu student. Gak ketentuan gitu. Tapi Wimar willing untuk itu. Untuk datang. Jadi ini sesuatu yang memang di dalam berhubungan sama orang. Orangnya genuine. Orangnya genuine. Orangnya witi. Orangnya berani. Dan itu bisa dibungkus dengan sesuatu yang sangat humble. Sangat humble. Dan kita itu merasa akrab ya sama Wimar. Merasa hangat gitu. Gak merasa bahwa kita takut. Atau awkward. Gak terintimidasi sama dia. Jadi kalau kemudian diskusi itu. Terasa sangat muncul. Jadi makanya saya bilang. Saya kehilangan seorang sahabat. Kehilangan seorang kakak. Banyak sekali kenangan kita. Sama-sama. Selamat jalan Wwe. Kita akan ketemu lagi. Dalam kenangan. Terima kasih Bang Dede. Menyentuh banget. Siapa? Terima kasih Mas. Dede Basri. Menarik banget ya. Kalau kita lihat ceritanya tadi. Masih sama polanya bro. Jebakan Batman tadi. Jebakan Batman segala macem ya. Bener-bener. Dan ternyata Dede Basri setelah di Bredel bersama Cil dan Wimar. Jadi lebih terkenal lagi. Itu apa nama? Berkah. Sesara membawa berkah. Sesara membawa berkah. Thank you Mas Dede. Sekali lagi. Mudah-mudahan kenangan dengan Wimar bisa. Apa namanya. Banyak sekali orang yang punya kenangan-kenangan juga. Seperti Mas Dede. Dan juga banyak sekali orang-orang tadi yang sudah berbicara. Salah satunya adalah di Wimar ini selain talk show host. Selain aktivis. Tadi juru bicara presiden. Dia juga. Tadi Pak Sarono sudah bilang juga. Orang ini pernah ngurus olahraga juga ternyata. Nah salah satu olahraga yang kegemaran dia adalah tenis. Bahkan dia tuh sering keliling dunia untuk nonton ini. Grand Slam. Ke US Open. Ke Wimbledon. Macem-macem. Dan satu orang yang dengan dia bangga sekali. Ceritakan bahwa saya bersama dia. Dan ini tenis Indonesia yang paling membanggakan buat saya. Dan saya quote-unquote ngurusi dia banget lah. Terima kasih.